Pertama soal studi dari P3M, saya tidak ingin terlalu menjatuhkan karena kita boleh berdebat soal metode dan lain sebagainya, tetapi kita lihat ini sebagai cermin saja, jangan sampai muka buruk cermin di belah, persoalan di situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang ditemukan oleh P3M bukan hal yang mengejutkan kalau dikaitkan dengan temuan-temuan dari beberapa lembaga penelitian dan survei-survei. Saya akan tunjukkan Bang Karni bahwa dapat disemulkan ada persoalan yang darurat radikalisme di negeri ini. Pertama adalah survei dari Al-Fara Research, dari 1.800 responden mahasiswa di 25 universitas, 23 persen menyatakan siap menjalankan atau menegakkan khilafah. 17 persen setuju dengan khilafah, 23 persen mendukung ISIS. Kemudian survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UN Syarif Widyatullah Jakarta, ini semuanya penelitian tahun 2017. Dari responden 1.522 siswa dan 377 mahasiswa di 34 provinsi, temuannya 58 persen berpaham radikal. Kemudian mereka setuju dengan jihad terhadap non-muslim 37 persen, kemudian semuanya masuk dalam atau menerima informasi tersebut dari internet. Dan semua itu menjadi laporan utama di Tempo pada tanggal 3 Juni 2018 dengan topik paham radikal di kampus kita. Kemudian lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, LIPI, yang juga melakukan beberapa survei berkali-kali, dan ini yang di 30 Oktober 2018, ini respondennya 1.800 di 9 provinsi, bahwa ada peningkatan intoleransi di negeri ini. Jadi memang beberapa lembaga survei itu membedakan mana yang sebut dengan intoleransi dan radikalisme. Kalau intoleransi itu sikap misalnya tidak mau terima dengan kelompok yang lain atau tidak mau toleran. Kalau radikal itu sudah mendukung kelompok-kelompok seperti khilafah, seperti ISIS, seperti juga atau juga terlibat dalam kegiatan kekerasan. Misalnya jihad dalam arti kekerasan itu sebut dengan faham radikal. Nah disitulah dapat disumpulkan bahwa ada perusahaan serius terhadap radikalisme di negeri ini. Kemudian hasil survei ini Bang Karni, yang lebih penting kita perlu membaca semuanya berasal dari lembaga independen, lembaga LSM, civil society. Jadi jangan sampai di framing ini merupakan kerjaan pemerintah, apalagi bin atau kemenak dianggap mengawasi masjid-masjid. Karena ini adalah survei dan penelitian dari lembaga independen. Jadi jangan memakai framing bahwa negara ketakutan kemudian melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid itu tidak benar. Nah oleh karena itu kita melihat bahwa memang ada dua persoalan utama di bangsa ini sekarang Bang Karni. Pertama adalah masalah intoleransi, yang kedua adalah masalah korupsi. Dan kedua masalah ini berkelindan dalam soal politisasi agama. Karena banyak sekali kasus-kasus korupsi itu yang menggunakan agama sebagai kedok. Misalnya kita melihat saking parahnya korupsi di negeri ini, sampai percetakan kitab suci Al-Quran pun juga dikorupsi. Peringatan Tugu Monumen Anti Korupsi itu dikorupsi Bang Karni. Sampai juga istilah Juz dan Liko itu menjadi kode menerima suap. Ini luar biasa bagaimana keterkaitan antara persoalan politisasi agama, antara intoleransi dengan korupsi itu sendiri. Nah kalau kita melihat lantas apa yang bisa kita baca ke depan. Mengapa misalnya wacana radikalisme itu semakin lama semakin menguat. Atau kenapa orang itu menjadi radikal. Nah disitu ada penelitian dari Wahid Foundation. Ini disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid, pernah disampaikan. Bahwa seseorang yang ingin menjadi radikal, pertama karena dia disebut sebagai teralinasi atau merasa terancam. Ini juga hasil penelitian dari LIPI. Kemudian yang kedua adalah dia banyak mengkonsumsi pesan-pesan kebencian. Nah pesan-pesan kebencian itu datang bisa dari media sosial. Kemudian juga bisa dari khutbah-khutbah. Ya apakah khutbah di rumah-rumah ibadah umumnya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang salah terhadap jihad. Bahwa jihad itu hanya artinya adalah kekerasan dan dia merupakan tindakan kekerasan terhadap agama yang lain. Disitu pemahaman yang keliru terhadap jihad. Nah yang paling berbahaya adalah ketika kita mengaitkan isu radikalisme ini dengan pengalaman negara lain. Saya ingin juga mengutip tulisan dari Muhammad Najib Arom Doni. Beliau adalah lulusan dari Universitas Kuftaro di Damascus. Dan segen ikatan alumni Syam di Syria. Yang mengatakan bahwa ada kemiripan antara radikalisme di Indonesia dengan Syria. Ada pelan-pelan ingin menciptakan Indonesia sebagai Syria. Ini testimoni dia ketika dia melihat yang bergojolak di Syria kemudian dia membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia Bangkarni. Yang pertama adalah politisasi agama. Ya dalam hal ini adalah politisasi Islam. Dan yang jantung dari politisasi agama adalah mempolitisasi masjid. Dia menyebut bagaimana masjid umawi di kota Damascus dijadikan sebagai awalnya sebagai jantung dari demonstrasi anti-Basar Asad. Dan dia membandingkan bagaimana zaman dua tahun yang lalu atau setahun yang lalu masjid istiqlal juga dipakai dengan acara yang sama. Dia membandingkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kata dia menyerang pemerintah yang sah. Kalau di Syria ada slogan Irhal Bashar Asad. Pergi kamu Bashar Asad. Kalau di Indonesia ada istilah ganti presiden. Itu ada kemiripan Bangkarni. Kemudian home framing. Ini kapan dia ngomong? Dia tanggal 31 Agustus tahun 2018. Di kolomnya di detik. Kemudian dia menyebut misalnya memframing pemerintah yang sah, Asad, Syiah, Jokowi, PKI. Nah itu ada kemiripan Bangkarni. Kemudian Asad, Antek, Iran, Antek, Rusia, Jokowi, Antek, China. Jadi ini ada kemiripan bagaimana menyerang pemerintah yang sah. Kemudian memframing dengan propaganda-propaganda penuh kebohongan. Kemudian adalah pembunuhan karakter terhadap ulama. Ini usaha untuk menarik antara memisahkan antara ulama dengan umat. Di Syria pengalaman dia menurut dia adalah ada Syekh Ramadan Al-Buti sampai dibunuh. Kemudian di Indonesia misalnya ada beberapa ulama yang difitnah. Pak Quresh Syihab disebut dengan Syiah. Qay Sa'id disebut dengan Syiah. Gusmus disebut dengan Liberal. Qay Ma'ruf disebut dengan Penjilat misalnya. Ini cara untuk menjauhkan umat dengan ulama-nya dengan mendeligerasi ulama. Jadi ini ada kemiripan dengan Syria. Kemudian yang terakhir kata dia adalah meruntuhkan sistem negara dan menggantinya dengan khilafah. Nah disitulah disitu ada sistem kelompok radikal. Ada yang mengajukan dengan khilafah dan semua yang kata dia ada kemiripan antara gejala-gejala radikalisme di Syria dengan yang ada di Indonesia. Nah oleh karena itu solusinya agar tidak dianggap mengkritik saja. Bagaimana solusinya? Pertama kita harus melihat bahwa radikalisme itu hanya berkembang kalau itu ada yang sebenarnya wacana kebencian dan juga pemahaman Islam yang salah. Itu bisa melalui yang namanya media sosial, bisa juga melalui namanya khutbah-khutbah atau pengajian atau ceramah atau apapun lah namanya. Karena itu masjid kan hanya salah satu media Bang Karni. Kemudian yang kedua adalah ada kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dijadikan dalih persekusi oleh kelompok-kelompok terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Ya dengan masalah sesat dan sebagainya. Kemudian ada aktor, aktor-aktor yang bermain jaringan pendanaan dan yang terakhir itu ada momen Bang Karni. Ada momen politik, ada momen konflik. Nah disitulah kita perlu waspada. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita menyebut sebagai penguatan Pancasila sebagai kalimatun sawah. Sebagai titik temu antar keberbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu memang tidak perlu dipertentangkan antara sebuah dengan Pancasila, dengan Islam. Dan banyak surfi yang mengatakan bahwa Pancasila masih diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan juga ya masih ingat misalnya ada dawunya Kayi Haji Radin Asad Syamsul Arifin bahwa umat Islam wajib membela Pancasila. Kemudian kita melihat bahwa pembelaan terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap negeri ini. Itu dalam tarikan satu nafas sebagai seorang Muslim. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Kemudian ada bagaimana melaksanakan apa yang disebut dengan Islam rahmatan dilalamin. Islam yang damai, Islam yang menghargai semuanya, Islam yang menerima semuanya, Islam yang menganjurkan assalam ad-damai. Tentu saja juga Kristen juga seperti itu, dia ulas Asi, juga Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana elit politik lebih serius melayani dan peduli terhadap kebutuhan rakyatnya dengan tidak melakukan politisasi apapun isunya, dengan melakukan kerja, kerja dan kerja. Demikian banggar. Terima kasih telah menonton!